Terima kasih. Bersama PKK Kecamatan Kuta, turun meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Pada kesempatan tersebut, Seniasi Giri Prasta mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus bergerak dari Badung Utara sampai Badung Selatan, sehingga capaian target cepat terpenuhi. Untuk capaian vaksinasi di Badung, kata dia, sudah mencapai 95 persen. Dirinya menargetkan, vaksinasi bisa rampung seluruhnya bulan Oktober ini. Lebih lanjut, kata dia, pelaksanaan vaksinasi bagi penyandang disabilitas memang memerlukan pendekatan khusus. Karena seperti diketahui, kondisi mereka tidak memungkinkan untuk dimobilisasi ke pusat vaksinasi. Kami selaku ketua tim penggerak BKK selaku pendukung sepenuhnya, menyukseskan vaksinasi untuk Badung biar cepat pemulihan pariwisata kami yang ada di Kabupaten Badung khususnya. Dan kami akan bergerak semua keseluruh di Kabupaten Badung, dari Utara sampai Selatan, Tengah semuanya. Kami sudah bergerak bergandingan tangan dengan BKK yang ada setempat dengan postu puskesmas yang ada di BKK. Nah, tentu kami akan selalu bergandingan tangan akan bergerak dan tidak akan ada capeknya dan kami akan terus menggalih mana yang belum tervaksin maupun vaksin pertama maupun vaksin kedua. Dan bagaimana untuk di Badung ini biar menyukseskan, ini sudah sampai rampung, vaksin kedua sudah hampir rampung, vaksin pertama sudah hampir selesai. Nah, tentu kami akan selalu melihat-melihat lagi berulang-ulang kali mana keluarga kami yang belum tersentuh vaksin. Bu, kenapa memilih sistem jemput bola ini, Bu? Kalau kami memilih sistem jemput bola bagi anak-anak kami yang mungkin kebutuhan khusus, anak-anak kami yang sebabau, nah, resikonya tinggi kalau kami kumpulkan. Itu berbahaya melihat orang banyak, dia sudah ketakutan, apalagi kami kumpulkan. Ya, untuk itu kami punya hidup gagasan dan memang niat kami bersama-sama dengan BKK Desa Kelurahan Kecamatan. Kami harus sempat bola, lebih nyaman dan lebih aman untuk kami semua. Bu, untuk ODGJ maupun ditabilitasnya sudah berapa persen, Bu? Ini hampir 95 persen sudah rampung, ini yang kami yang data ini yang memang-memang dia berontak melihat orang banyak, tapi kami tidak kecewa, kami bekerjasama dengan camat terkait, kami rayu dia dengan bagaimanapun caranya, biar anak-anak itu mau, seperti itu. Terima kasih telah menonton!